Di pagi-pagi yang biar kita hadirkan, ini dia Mahadir Muhammad Hamka Mahadir Muhammad Hamka Betul ya, kita panggilnya Mas Hamka aja boleh ya Mas Hamka sehat? Alhamdulillah sehat Kami semua disini mau mengucapkan Terima kasih Mas Hamka usianya berapa kalau boleh tahu? Sekarang menjak 21 tahun 21 tahun Tadi Ayah Cacah Handika memberikan semacam Yael-Yael Silahkan Mas Hamka berikan Yael-Yael versi TNI Angkatan Darat Mas Hamka Ini mataku Mata kiri mataku Mata kanan mataku Mata-mata Ini mataku Mata-mata Memang ada hal-hal hanya gitu Masuk Yang cocok pasti Kami yang TNI Angkatan Darat Coba Kalau kita tiga kali Kalau kita Coba kita Oke Mbak Samka boleh Silahkan duduk kita mengobrol-obrol ya Ini juga akan memberikan inspirasi Buat Semat Amjian di rumah bagus juga kita tiap pagi ini kan tadi ayah caca gak sesemangat ini kalau lu bukan begitu Karen ini hidungku ini mataku semuanya palsu mulai jadi rambut dong mas ganteng gimana sih awalnya kok bisa viral saya gak tau juga kenapa bisa sampai viral ada kerusuhan apa ya ya ampun perang 86 ini ada apa sih mohon maaf ya mas memang ada itu juga jadi gimana mas ini dari mana asalnya saya asal Sulawesi Tenggara masuk pak itu masuk 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 ya boleh dong kali kali disini juga host juga ya boleh 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 mas Hamka menjadi anggota TNI Angkatan Darat kemudian viral di media sosial tapi sebelum kita ngomongin soal viralnya sendiri itu gimana awalnya mas Hamka apakah keinginan sendiri atau keinginan orang tua untuk bergabung bersama TNI Angkatan Darat sejak lulus SMA tahun 2019 untuk keinginan sendiri iya bener banget saya cita-cita dari kecil untuk menjadi seorang anggota anggota TNI Angkatan Darat bener banget anggota TNI mas usia berapa sekarang 2-1 TNI udah dibilang 2-1 2-1 jadi keinginan sendiri iya bener tapi kalau dimasuk TNI itu suaranya memang harus berat gue mau nanya sama lu emang ada TNI kayak lu suaranya halo mas mohon maaf ya mohon maaf kurang berkenan ya Enggak pendasaran aja emang harus gitu He 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 ini mataku Kalau cowok ngomongnya begitu Ya bener gak bener Rian Kalau ini gue bela deh Masa ada yang ngomong dimana ya Oke jadi keinginan sendiri Cita-cita mulia pastinya ya Untuk menjadi TNI adek ini siapa tau Buat Sobat Ambiar dirumah yang baru Lulus SFA atau akan lulus SFA Menjadi TNI juga Itu tuh prosesnya seperti apa sih untuk bisa menjadi seorang anggota TNI? Kalau saya pribadi Jangan lupa belajar Rutin, olahraga Dan berdoa Kamu berasal dari mana? Kolega! Kaya ya? Mohon maaf ya Kaya bilang karbun He 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 Makanya lu jangan suka kata-katain gue ya Gue tuh bingung Kenapa host pagi-pagi Ambiar selalu memberikan pertanyaan Pertanyaan yang sama dibanding yang tadi Sabar Sabar sayang Terima kasih bentar Kamu usianya 2 Oke ini pertanyaan berbeda dari yang lain Kamu masih single? Masih Alhamdulillah Masih single Alhamdulillah Ya masih single kan masih menjalankan tugasnya Ya prioritas utama ya Mendahulukan karir Mas Hamka untuk ikutan seleksinya itu sendiri dibutuhkan seperti apa sih harus ngapain aja seleksinya? Dari masalah kesehatan Just money Psikologi dan akademik Oh itu semua menjadi persyaratan Persyaratan Kemudian sampai akhirnya Mas Hamka ini kenapa kita undang? Karena sempat menjadi viral di media sosial Itu viralnya karena kenapa tau gak mas? Ngapain tuh waktu viral itu? Pada saat itu saya menjalankan tugas Untuk mengambil dokumentasi Pangdam 14 Sasanuddin Yang sudah pensiun Mayor General TNI Purnawirawan Andi Muhammad Pada saat itu saya di Universitas UNEM Makassar Beliau sementara mengambil Mahasiswa untuk pengarahan pada saat itu Tapi saya gak tau juga Kalau saya di videoin sama mahasiswa Oh kamu lagi ngambil gambar Jadilah kiranya Ini kita kasih lihat buat sempat ambil di rumah Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Saya ingat lagi mudak kayak begitu Boleh om Topinya dibuka? Kenapa Wi? Kenapa? Mas Hamka Apa kakak ngomong ayo? Apa? Boleh lihat rambutnya baretnya 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 Tapi kalau baret boleh dibuka gak sih mas? Mas lagi dalam keadaan boleh 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 dilihat ya? Nah Ya sama seperti di tayangan tadi Pake baret gak pake baret sama gagahnya Sama ganteng Ya jadi viral Silahkan dipake lagi mas Silahkan dipake lagi Mendokumentasikan kegiatan tersebut Sampai akhirnya banyak orang yang posting di media sosial Dan akhirnya menjadi viral Kalau mas Hamka sendiri tau viral di media sosial Siapa yang ngasih tau pertama? Teman-teman di TNI Teman-teman di TNI Yang ketanya Wah kamu viral nih di tiktok Pertama awalnya gak percaya juga Tapi Nyampe di rumah ngecek-ngecek tiktok Ada yang kirimin link Wah ternyata bener Ketika di acara tersebut Banyak gak mahasiswi yang godain segala macem Banyak banget Bilangnya gimana apa yang mereka lakukan Mas sama aku aja katanya Mas sama aku aja Kayak lagu ya Agresif juga ya mas Siapa yang ngomong gitu Mas siapa yang ngomong gitu Yang mahasiswi yang ngomong gitu Terus Mahasiswi 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 Oke Terus ada gak yang nge-DM nge-DM Kamu punya Instagram Punya Ada gak yang nge-DM atau Kamu suka baca Banyak mbak Banyak yang DM Karena banyak yang DM Mas Mohon maaf Tolong di blog terlebih dahulu Karen Delano Instagram Tapi menurut atasan gimana setelah akhirnya mas Hamka viral Apa kata atasan mas Hamka Pada saat itu Tanggapannya baik Selagi tidak merusak Instansi TNI Betul Betul Ini membuktikan bahwa TNI Ade kan gagah Ganteng-ganteng Dan tentu saja Kita juga yakin Banyak di luar sana yang mau menjadi anggota dari TNI ya Dan kalau usia mas Saya sendiri aja Saya sendiri aja gak menjadi anggota TNI Saya punya bisnis Baju Base camp military lifestyle Tapi Kebetulan kalau masnya juga mau yang manis-manis Saya punya bakery namanya Ya kalau mas juga mau potong rambut di Bandung Saya punya barbershop Barberian namanya Ya Dan ini juga kalau mau donat ada King Donat Kan sampai itu habis lari-lari ada King Donat Siapa? Kalau ada yang mau sarapan pagi Tutuk Oncom ada di saya Dan Kalau mau tunama nanti jangan lupa pesen berliannya sama Dewi Persib Dewelleri Dan kalau punya misalnya lagi masuk angin Kita vokalis kita PR line Ini Lita punya usaha sedot lintah Ya Semuanya aja lu iklanin Jadi kita mau kasih liat 2 sobat tabian di rumah Karena Kepiralannya dari seorang Mas Hamka Akhirnya mendapatkan banyak sekali followers di media sosial Berapa followersnya sekarang? Wow 119 ribu rupiah Mas Hamka ini profilnya namanya Wais Alkarni Kenapa namanya itu Mas Hamka? Saya pada saat SMA sering ikut kajian-kajian Oh Dan pernah mendengar kisah dari Wais Alkarni Wow Aduh Anak bener Anak niin dia menggendong ibunya dari dia tidak pakai kan dulu enggak ada alas kaki menggendong dari Yaman sampai Mekah itu itu cerita yang memang bisa berarti sosok ibu punya peran penting untuk seorang masyarakat sangat penting seorang ibu dari kecil ibu yang selalu semangatin saya Hai tetap punya harus punya cita-cita nah dan beliau masih ada Alhamdulillah apa pesan yang selalu diingat oleh Mas Hamka dari ibu tercinta tetap jadi orang yang baik jangan pernah berubah tetap sayang sama kedua orang tua di kolaka terasa begitu berat ya untuk berbicara sosok ibu bener banget karena semenjak umur 6 bulan ibu sudah terkena gondok beracun kondok beracun baik lalu kondisinya sekarang Alhamdulillah Hai karena Allah masih memberikan kesehatan Alhamdulillah sekarang masih sehat Hai walaupun masih sakit sebenarnya ininya ya sakit masih rajin minum obat juga beliau masih bekerja Hai kalau urusan rumah tangga masih masih ayah masih ada Alhamdulillah masih ada baik berarti perjuangan dari seorang Mas Hamka juga pastinya tidak lepas dari doa ibu dan tercinta ya dan ternyata memang banyak hal yang harus dilawati oleh seorang Mas Hamka termasuk kabarnya juga harus berjuang memang begitu keras karena datang bukan dari keluarga yang berkecukupan pada awal betul Mas benar ayah bekerja sebagai apa pada saat sekolah saya sekolah masih sapam sekolah security di sekolah Hai ibu sempat bekerja enggak Emang ibu-ibu rumah tangga jadi security berapa lama sampai sekarang masih menjadi security sekarang udah enggak saya udah tanya udah 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 berhenti aja biar saya mencari duit aja berarti Mas adalah tulang punggung keluarga saat ini berapa bersaudara saya tiga bersaudara terakhir Oh paling bontot ya Mas Hamka saya mau tanya saya nggak mau nanya berapa gajinya yang Mas Hamka ya tapi Mari kita lihatlah dari 100% gaji yang Mas Hamka terima berapa banyak yang Mas Hamka berikan kepada orangtua berapa persil Hai kan mereka punya kebutuhan dan saya juga punya kebutuhan saya rekening untuk gaji yang pegang orangtua Hai saya kasihkan ke orangtua jadi buat tunjangan atau remon itu ke saya jadi saya dapat sempur empat aja dari gaji itu karena juga belum ada tanggung jawab sebagai seorang suami ya bener sendiri single ya jadi lebih mengutamakan orangtua terlebih dahulu ya sayangnya tidak banyak anak muda yang memberikan keseluruhan penghasilannya hampir keseluruhan penghasilannya diberikan langsung rekeningnya yang dipegang oleh orangtua orangtua benar nggak Mas Hamka ketika SMP SMA sampai harus tidak jajan ketika di sekolah bener banget dari SD itu saya sampai SMP buat bekal di rumah sendiri jadi makan di rumah dulu terus buat bekal buat makan siang di sekolah dari SD sampai SMP setelah SMA saya berinisiatif sendiri untuk jualan online jualan online SMA jualan apa itu seperti buku baju-baju jadi saya ngambilnya online juga belinya online terus saya jual online lagi dropship iya penghasilannya dalam satu bulan jualan online bisa dapat berapa Mas Hamka pada waktu itu sampai sejuta dua juta dalam sebulan Alhamdulillah Alhamdulillah jadi duit itu saya tabung buat untuk biayai diri saya selama saya seleksi menjadi TNI angkatan darat Mas Hamka apa keinginan orangtua yang sampai dengan sekarang belum tercapai dari seorang Hamka saya pengen banget untuk Hai naikkan umro haji untuk orangtua dan sementara saat ini saya masih usahakan untuk kedua orang tua saya sementara saya kumpulkan duit buat beliau kita berharap semoga dimudahkan dilancarkan segala usahanya dibukakan terus pintu rezekinya supaya bisa memberangkatkan kedua orangtuanya pergi ke tanah suci Amin begitu berbakti sekali apapun dilakukan untuk orangtua tercinta arti orangtua untuk seorang Hamka hati orangtua buat saya orangtua adalah segala-galanya kenapa sampai saya bilang seperti itu karena dia yang membesarkan kita dia yang melahirkan kita dia yang mendidik kita sampai seperti ini jadi kita harus serahkan semua tenaga pikiran dan waktu buat orangtua Mas Hamka apa yang disampaikan untuk orangtua di kolaka yang kami yakin sedang menyaksikan anaknya yang merupakan kebanggaan bagi mereka suatu untuk ibu ayah saya ucapkan terima kasih telah membesarkan saya mendidik saya dan memberikan kasih sayang buat saya sampai saya besar seperti ini bisa mempunyai pekerjaan sendiri terima kasih saya ucapkan saya sayang ibu dan ayah sekian Muhammad Hamka kita yakin bahwa setiap orangtua akan memberikan kasih sayang dan kami juga berharap semoga anak tidak memberikan jarak bagi orangtua kita mau kasih lihat buat sobat ambian di rumah ini ada artikel yang Mas Hamka boleh tanggapi pasti Mas Hamka tahu berita ini ya teman-teman di TNI pasti tahu betul hal ini ya tanggapan Mas Hamka tanggapan saya sendiri saya setuju dalam hal ini karena untuk Kementerian Pertahanan Negara sudah memikirkan matang-matang pertimbangan masalah pangkat yang diberikan oleh Deddy Corbuser dan pada saat itu pada tahun 1945 setelah keberdekaan Buya Hamka pernah ditawari pangkat yang lebih tinggi daripada Deddy Corbuser ini yaitu Mayor General TNI Bintang Lua tapi beliau menolaknya karena beliau lebih mau berfokus ke dakwah Buya Hamka jadi untuk seorang Mas Hamka sendiri sangat mengerti apa alasan dari Kementerian Pertahanan untuk memberikan hal tersebut kepada seorang Deddy Corbuser dan Deddy Corbuser juga sudah mengklarifikasi bahwa nanti pada akhirnya penghasilannya tidak akan ia ambil tidak akan ia terima dia akan donasikan itu semua ya dan tapi kalau ngomongin soal Hamka kita juga berharap bahwa Hamka akan melakukan yang terbaik bagi Republik Indonesia termasuk juga keluarganya karena dia mempunyai kemampuan yang sangat luar biasa bahkan kabarnya dia juga sempat mengikuti kejuaraan dia jago karate wow keren kaya papisa ya dong belajar karate dari usia berapa Hamka pada saat kelas 3 SMA cepat pas 3 SMA coba dong karate dong ayo dong coba 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 aslinya sama kita coba coba ya kalau karate lawannya 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 siapa Gali lawannya lawan siapa coba Mas Hamka boleh baju ke depan kalau karate itu kan ada ban-bannya juga ya ya atau lawannya ayah cacah ayah cacah sabuk ungu ma ma saya terkenal bukan karate apa apa karatan sabuknya sampai sabuk apa sampai dan satu sabuk hitam sabuk hitam oke kita akan memberikan seorang penantang kamu sabuk hitam yang satu ini sabuk pelangi ayo keren ayo 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 karate loh sini kebanggaan pagi-pagi ambiar tim karate kita melamat hujan hankah karate ayo 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 ya lu maju ayo 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 tapi bagus banget loh dia bisa mempertahankan dia gak jatuh di gini tetep tokoh keren hey karate bukan jaipong kita akan kembali sesaat lagi tetapi bagi-bagi ambiar yeah 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 yeah